Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Nabor Nanas Di video kali ini, aku mau ngajak kalian bikin roti sendiri Karena ini caranya gampang banget, semua pasti bisa Dan ini juga tanpa ulen, jadi kita gak capek Yang tentunya bahannya juga sangat sederhana Tapi untuk hasil rotinya, lembut dan wangi banget Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Yang pertama, dalam wadah kita tuang 130 ml susu cair hangat atau suam-suam kuku Lalu tambahkan 2 sendok makan gula halus 1 sendok teh ragi instan Lalu kita aduk-aduk dulu Dan seperti biasa, ini akan aku aktifkan dulu Karena ragi ini yang menentukan gagal atau enggaknya dalam pembuatan roti Jadi kalau misalnya ragi ini nanti gak berbuih, sebaiknya jangan digunakan ya Ini akan aku diamkan, aku tunggu selama kurang lebih 10 menit Nah setelah aku tunggu selama kurang lebih 10 menit, jadinya seperti ini Ternyata raginya masih aktif, berbuih seperti ini Dan siap kita gunakan Langsung aja masukkan 1 butir telur, kita kocok lepas dulu Tambahkan 1 bungkus vanili bubuk Aduk-aduk sebentar Selanjutnya masukkan 250 gr tepung terigu Ini aku gunakan tepung terigu pro sedang Masukkan juga 1,5 sendok teh garam halus 2 sendok makan margarin yang udah dicairkan sebelumnya Selanjutnya ini kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata Dan menyatu menjadi sebuah adonan Ini hanya aku aduk-aduk aja seperti ini Dan sama sekali gak akan aku uleni Tapi kalau misalnya teman-teman ingin nguleni adonan juga gak apa-apa ya Juga boleh Selanjutnya ini akan aku tutup dan aku diamkan selama kurang lebih 2 jam Kita tinggalkan dulu untuk adonannya Sambil menunggu adonannya siap Kita buat untuk fillingnya Ini udah aku siapkan 40 gr kelapa kering Untuk kelapa keringnya ini teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue Atau bisa bikin sendiri Kalau bikin sendiri caranya juga sangat mudah Setelah diparut kalian tinggal sangrai menggunakan panci teflon Dengan api sangat kecil hingga dia kering Selanjutnya ini akan aku campur dengan 50 gr gula halus Untuk takaran gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera ya Boleh ditambah atau boleh dikurangi Kemudian masukkan juga 35 gr margarin Kalau misalnya teman-teman menggunakan unsalted butter Silahkan ditambahkan garam ya Dalam adonan ini Dan semua bahan ini tinggal kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Lalu ini kita sisihkan Nah setelah 2 jam kita diamkan Adonannya ngembang banget seperti ini Bisa kita kepiskan dulu adonannya Taburi papan kerja dengan sedikit tepung biar enggak lengket Selanjutnya ini akan aku tekan-tekan seperti ini Untuk keluarin udara yang terjebak dalam adonan Aku taburi dulu bawahnya dengan sedikit tepung Biar enggak lengket saat kita bentuk nanti Lalu ini akan aku pipihkan membentuk segi 4 Nah setelah selesai kita bentuk seperti ini Kita taruh isian yang kita buat tadi Aku ratakan dulu Selanjutnya kita lipat seperti ini Lalu rapikan Dan ini tadi udah aku siapkan loyang dengan ukuran 20 x 20 cm Ini aku potong-potong menjadi 8 bagian Selanjutnya ambil 1 bagian adonan Tarik dan pintir berlawanan arah seperti ini Lalu tata dalam loyang ya Aku ulang 1 kali lagi Nah jadinya seperti ini ya Kemudian ini akan aku profing kembali selama kurang lebih 30 menit Atau hingga dia mengembang 2 kali lipat Nah ini dia, dia udah mengembang 2 kali lipat Untuk olesan atasnya Ini aku ada 1 butir kuning telur Dan aku tambah dengan 1 sendok makan susu cair Pelan-pelan kita oleskan di atasnya Dan ini siap kita panggang Ini tadi ovennya sebelumnya udah aku panaskan selama kurang lebih 10 menit Dan ini ovennya udah benar-benar panas ya Langsung aja kita masukkan loyangnya Ini aku panggang di suhu 180 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 20 menit Atau hingga dia matang Teman-teman boleh disesuaikan dengan oven masing-masing ya Nah setelah matang boleh kita angkat Ini dia, roti kelapanya udah jadi Ini lembut banget Wangi kelapanya harum banget Bismillahirrahmanirrahim Aku coba dulu Lembut, wangi, enak banget Silahkan dicoba ya teman-teman di rumah Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.